Satuan Reserse Kriminal dari Polsek Cibadak dan Polres Sukabumi menangkap seorang pelaku pencuri modul tower telekomunikasi. Pelaku pencurian tersebut terungkap saat seorang warga melaporkan kepada pihak kepolisian bahwa ada sebuah mobil minibus penumer polisi B1896PKR yang terparkir di jalan Cibadak dan ditinggalkan begitu saja oleh supirnya. Selain itu, di mobil tersebut sang supir juga meninggalkan kunci kontaknya. Sementara supir mobil tersebut malah pergi menggunakan ojek di warga sekitar. Dari laporan tersebut, polisi mengejar hingga wilayah Cicurung di perbatasan Sukabumi Bogor. Setelah dilakukan pengejaran, pelaku berhasil ditangkap di dekat pintu masuk gerbang Tolbocimi. Pria berinisial AS 30 tahun warga Bekasi tersebut adalah pelaku pencurian modul tower telekomunikasi yang diduga melakukan pencurian bersama teman lainnya. Sementara itu, sebanyak 14 modul tower telekomunikasi bersama mobil dan alat-alat kunci diamankan oleh pihak kepolisian. Tersangka telah dipindahkan dan dibawa dari Polsek Cibadak ke ruang tahanan Polres Sukabumi untuk dilakukan pengembangan. Tersangka telah dipindahkan oleh pihak ke ruang tahanan Polres Sukabumi untuk dilakukan penangkapan pelaku yang lainnya. Berapa banyak BB yang diamankan, Bang, modul? Sementara modul itu, kemudian kunci-punci alat. Alat yang digunakan itu tas kecil bukan alat. Berapa banyak modul, Bang, yang diamankan? 14 modul. Sementara itu, salah satu teknisi operator tower telekomunikasi mengaku bahwa dalam sebulan bisa mencapai 20 modul yang hilang di tiap tower telekomunikasi. Padahal modul tersebut berfungsi untuk memancarkan sinyal internet 3G ataupun 4G, juga sinyal telepon konvensional. Alat tersebut pun memiliki harga yang fantastis, jika dijual bisa mencapai 10 juta sampai 50 juta per unitnya. Kehilangan, Bang? Nah, kalau kita daerah sini, berapa banyak dalam sebulan ini? Ada lebih dari 20? Lebih? Lebih dari 20. Bang, itu kalau dijual harganya berapa, Bang? Satu juta, Bang? Kalau WBPP itu, yang perangkat wawah itu minimal itu 10 juta. 10 juta? Satu bis itu. Kalau yang basebed itu minimal itu hampir 60 juta. 56 jutaan gitu, kalau nggak salah. Pakai US dollar itu, karena belinya di luar negeri.